Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Mengawali raporan kami, pertama-tama marilah kita panjatkan uji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunianya, kita dapat hadir bersama Bapak Presiden Republik Indonesia di Estana Negara pada peluncuran bantuan tunai se-Indonesia tahun 2021 yang meliputi PKH, Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai. Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami hormati, selanjutnya pada kesempatan yang baik ini kami menyampaikan terima kasih atas perhatian dan perkenan Bapak Presiden untuk meluncurkan secara langsung bantuan tunai sebagai perhatian dan komitmennya untuk masyarakat lapis bawah dan masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Dan tentu ini hanya sebagai bagian dari bantuan-bantuan lainnya yang disiapkan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi nasional. Terkait dengan acara pada hari ini, mohon izin kami laporkan sebagai berikut. Satu penyerahan bantuan tunai ini meliputi program keluarga harapan, Kartu Sembako, dan Bantuan Sos Tunai. Selain dilaksanakan di Istana Negara oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, pada saat yang sama juga dilaksanakan penyerahan bantuan tunai yang sama di 34 provinsi oleh para gubernur. Dua, pada tahun 2021, sesuai dengan alokasi anggaran yang ada di Kemensos, target dan alokasi masing-masing program seluruhnya adalah sebagai berikut. APK Hal target menerima 10 juta keluarga dengan anggaran Rp28,7 triliun. Kartu Sembako target pertama Rp18,8 juta keluarga dengan anggaran Rp45,12 triliun. Bantuan Sos Tunai target menerima Rp10 juta keluarga dengan anggaran Rp12 triliun, mencakup 34 provinsi di seluruh Indonesia. Sementara itu dalam peluncuran bantuan tunai ini akan disalurkan. PGH bagi Rp10 juta keluarga yang disalurkan setiap 3 bulan sekali, pada bulan Januari akan disalurkan sebesar Rp7,17 triliun. Kartu Sembako pada bulan Januari akan disalurkan kepada Rp18,8 juta keluarga dengan jumlah anggaran Rp3,76 triliun. Bantuan Sos Tunai bagi Rp10 juta keluarga di bulan Januari akan disalurkan anggaran sebesar Rp3 triliun. Sehingga keseluruhan anggaran yang disalurkan bulan Januari sebesar Rp13,93 triliun. Tiga peluncuran bantuan tersebut untuk PKH dan Kartu Sembako dilaksanakan oleh bank-bank milik negara BRI, BNI, Mandiri, dan PTN yang akan langsung diserahkan oleh Bapak Presiden. Bagi penerima yang sakit lanjut usia dan penyandang disabilitas berat, bank-bank tersebut akan mengantarkan langsung ke tempat tinggal masing-masing. Begitu juga untuk Bansos Tunai penyerahan bantuannya akan dilaksanakan oleh PT POS Indonesia juga akan mengantarkan ke tempat tinggal masing-masing bagi keluarganya. Empat, selanjutnya guna pemanfaatan yang bijak dan tepat. Untuk bantuan tersebut kami memberi arahan penggunaan bantuan yang akan kami sampaikan baik melalui publikasi, leaflet, sosialisasi maupun edukasi yang disampaikan oleh petugas bank maupun PT POS. Seperti PKH yang diseluruhkan setiap 3 bulan sekali, Januari, April, Juli, Oktober. Manfaat apa saja yang bisa digunakan agar bijak dan tepat. Seperti peningkatan kesehatan keluarga, peningkatan pendidikan anak, dan mengurangi beban keluarga. Kebutuhan dasar modal usaha dan sebagian untuk ditabung. B. Keluarga sembako yang diserahkan dalam bentuk bantuan pangan tunai, nilai bantuan Rp200.000 per bulan per keluarga dibelanjakan di ewarung setempat atau tempat-tempat penjualan makanan untuk bahan pokok, karbohidrat, protein hewani, protein abadi, dan sumber vitamin serta mineral. Tiga, bantuan tunai, nilai Rp300.000 per bulan per kaka yang diberikan kepada mereka di luar penerima PKH dan kartu sembako untuk dimanfaatkan pembelian kebutuhan pokok bahan makanan seperti beras jagung, lauk-pauk, sayur-mayur, buah-buahan, dan keperluan lain yang bermanfaat dalam menghadapi COVID-19. Kemudian kami sampaikan juga larangan semua bantuan untuk dibelikan rokok dan minuman keras. Untuk hal tersebut, kami mohon dukungan dari semua stakeholder dan media untuk terus mensosialisasikan di lapangan terutama keluarga penerima bansos. Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan kepada Bapak Presiden. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Memko PMK dan Bapak Menteri BUMN yang terus mengkoordinasikan kami mendukung mulai dari perencanaan program sampai pelaksanaan di lapangan terkait bantuan ini kepada Bapak Ibu Gubernur, Bapak Ibu Bupati Wali Kota seluruh Indonesia yang terus mengawasi pelaksanaan program di lapangan dan tentu juga Direksi Bank-Bank Himbara dan PT. POS serta para pendamping lapangan, media, serta masyarakat semua. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini, kami mohon perkenan Bapak Presiden untuk memberikan arahan kepada kita semua pada peluncuran bantuan tunai Indonesia ini dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Demikian hal yang dapat kami laporkan dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om Namu Budaya. Salam Kebajikan. Bapak Ibu Tamu Undangan yang berbahagia. Selanjutnya, marilah kita simak bersama Sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Yang saya hormati para Gubernur dari seluruh tanah air yang hadir secara virtual, Yang saya hormati para Direktur Utama Bank-Bank Milik Negara, Himbara, Direktur Utama PT. POS Indonesia, Yang saya hormati Ketua, Yang saya hormati keluarga penerima manfaat dari program PKH, Program Bantuan Sebako dan Program Bantuan Sosial Tunai, Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati. Tahun 2021 ini penyaluran Bantuan Sosial akan terus kita lanjutkan. Dan di dalam APBN 2021 telah kita siapkan anggaran, ini anggarannya, sebesar Rp110 triliun untuk seluruh penerima dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pelorote, dalam rangka membantu masyarakat mengatasi dampak pandemi COVID-19. Artinya, bantuan ini kita mulai hari ini disalurkan kepada 34 provinsi. Hari ini, di awal 2021, saya meluncurkan langsung Bantuan Tunai Se-Indonesia kepada masyarakat penerima, sekali lagi untuk program Keluarga Harapan, Program Sembako dan Bantuan Sosial Tunai. Bantuan Tunai ini di tahun 2021 akan diberikan kepada masyarakat dalam beberapa tahapan. Jadi yang PKH ini dalam 4 tahap, melalui Bank Himbara, Bank-Bank Milik Negara. Kemudian yang program Sembako akan disalurkan dari Januari nanti sampai bulan Desember 2021, nilainya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Sosial, Rp200.000 per KK per bulan. Kemudian, Bantuan Sosial Tunai BST diberikan selama 4 bulan, Januari, Februari, Maret, April, dan nilainya Rp300.000 per bulan per KK. Ini sudah jelas semuanya. Kita harapkan bantuan ini dapat meringankan keluarga-keluarga yang terdampak pandemi COVID-19. Kemudian, kita harapkan juga bisa menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional kita, mengungkit ekonomi nasional kita, memperkuat daya beli masyarakat, sehingga kita harapkan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi meningkat dan lebih baik. Kemudian, untuk penerima, saya pesan, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Sosial juga, manfaatkan bantuan ini secara tepat. Kalau yang untuk beli sembako, ya beli sembako. Jangan ada yang digunakan untuk beli rokok. Kita hati ini yang bapak-bapak, terutama, jangan dipakai untuk beli rokok, belikan sembako, sehingga bisa mengurangi beban keluarga di saat masa pandemi ini. Jadi, diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan pangan untuk keluarga. Tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Menteri Sosial, saya ulang supaya kita jelas semuanya. Dan ini juga saya ulang-ulang terus, agar bantuan yang diterima ini nilainya utuh, tidak ada potongan-potongan. Supaya diingatkan, ini kepada penerima dan tetangga-tetangga yang tidak datang, hari ini diberitahu tidak ada potongan-potongan. Karena ini dikirimkan langsung kepada penerima, baik nanti lewat bank-bank milik pemerintah maupun lewat kantor pos. Oleh sebab itu, saya perintahkan kepada para Menteri, kepada para Gubernur, agar mengawal proses penyaluran ini, agar cepat, bisa tepat sasaran, dan tadi diawasi tidak ada potongan-potongan apapun. Sehingga dampak ekonominya segera bisa muncul dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Dan tentu saja, rakyat tidak menunggu terlalu lama. Kemarin baru, tahun baru, langsung sekarang sudah kita luncurkan bantuan ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan bantuan Tuneh se-Indonesia tahun 2021. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.